Serial 7 Senjata Seri 6 Kuda Binal Kasmaran Jilid 13 Bab 13 Dingin jari-jari siyaumah obat apa tanyanya? Yang terang obat itu adalah racun, tapi racun juga banyak jenisnya Tawar suara seng duta, tanggal 15 menjelang fajareng kau harus sudah berada di sini Atau kau akan merasakan racun apa yang sudah kutaruh dalam tubuhmu Tanggal 13 bulan 9 Malam sudah larut, kabut pun makin tebal Cahaya lampu masih menyala di balik jendela hotel damai Di luar kabut amat tebal Dari kejauhan, cahaya lampu mirip sinar rembulan yang redup Suasana sepi, tiada orang lain dalam hotel itu Hanya terdengar suara tiktak-tiktak dari swipoa pemilik hotel yang sedang sibuk menghitung keuntungan hari ini Hari yang mengembirakan Maklum selama membuka hotel dan selama hotel ini dibuka, belum pernah juragan yang satu ini merasa dirugikan Meski belum tentu satu minggu ada tamu yang menginap di hotelnya, tapi hari ini hotelnya laris, keuntungan hari ini jumlahnya lebih besar dibanding setengah tahun biasanya Dengan langkah gopoh siyauma menerobos ke dalam rumah, tanyanya lantang, mana mereka juragan jik yang lagi asyik menghitung keuntungan itu tidak kaget, juga tidak heran, menoleh pun tidak Siapa ia balas bertanya, tetap asyik dengan alat hitungnya Teman-temanku itu, sahut siyauma keki Mereka sudah pergi, kenapa mereka pergi, kenapa mereka pergi aku tidak tahu Yang pasti rekening hotel sudah dilunasi, cukup lama mereka berangkat, katanya harus buru-buru menempuh perjalanan Siyauma menjublek Bukan ia ingin menjual kawan, bahwa ia kembali sesuai janji karena memerlukan bantuan tenaga Maklum dalam keadaan keperat dan terdesak seperti siyauma, apalagi biasanya dia jarang menggunakan otak Maka setelah tersudut begini, dia kehabisan akal, kecuali mengulur waktu dan berunding dengan teman, tiada jalan lain yang bisa dia tempuh Cukup lama kemudian baru juragan jik mengangkat kepala dan memandangnya sekejap Kau tidak menyusul mereka, kau tahu ke arah mana mereka pergi, aku tidak tahu Sahut juragan jik menutup buku catatannya, setelah menghela nafas Ia berkata, aku tidak peduli kemana mereka pergi, aku hanya tahu mereka menuju jalan kematian Umpama kau menyusul mereka juga tiada gunanya Siyauma menggerung gusar, dengan melotot tiba-tiba ia rengguk baju di dada orang Lalu menyerapnya keluar dari balik meja kasir Juragan jik pucat ketakutan, badannya menggigil, tapi masih tertawa dipaksakan Aku bicara sejujurnya, siyauma maklum apa yang dikatakan memang benar Karena orang bicara jujur maka hatinya mendeluh, keki hingga emosinya berkobar Sekarang siyauma tidak bisa menipu diri sendiri Sebetulnya ia segan menjual orang lain, mengorbankan orang lain demi keselamatan dan keutuhan siyaulin Tapi ia pun pantang kehilangan siyaulin, tidak boleh berpeluk tangan melihat siyaulin berkorban percuma Menghadapi jalan buntu begini, makin keruh pikiran siyauma Kini tiada orang bisa membantu dirinya menyelesaikan persoalan pelik ini Lalu apa gunanya menyusul mereka? Juragan jik memperhatikan perubahan rona mukanya Lalu katanya memancing, aku maklum kau menghadapi kesulitan Kecuali pelik persoalan ini juga menyudutkan dirimu Pucat muka siyauma lekas juragan jik berkata pula Jelek-jelek kita sudah jadi sahabat Apa salahnya ku bantu mengatasi kesulitanmu ini? Dilongsan, siapapun jika menghadapi kesulitan Jarang ada orang mampu membantunya Kukira masih ada seorang membantuku Mendadak siyauma bersuara Siapa? Tanya juragan jik Orang yang paling berkuasa di longsan Juragan jik tertawa kaku Ya, hanya sepatah kata diucapkan cunggau Taya, segala persoalan dapat dibereskan Sayang sekali, sayang aku tidak dapat menemukan dia Bukan hanya tidak bisa bertemu dengan dia Yang pasti tidak ada orang bisa bertemu dengan dia Aku yakin ada seorang tahu di mana kini dia berada Siapa-siapa lagi kecuali engkau pucat muka juragan jik Kemudian berubah hijau ke lam Bukan aku, benar, aku tidak tahu Tunjukkan tempat tinggalnya Aku berjanji tidak akan membuatmu celaka Cunggau taiga juga tidak akan menyalahkan engkau Karena aku akan mengantar kado kepadanya Mengantar kado? Kado apa sepasang tinjukku? Sahut siyauma sambil mengacungkan tinju di hidung juragan jik Kalau kau tidak mengantarku Sepasang tinjukku ini biar ku berikan kepadamu Juragan jik tidak kena gertak Membusung dada malah Umpama engkau bunuh Aku tidak mau membawamu Aku tidak akan membunuhmu Orang mampus mana bisa menunjukkan jalan Tapi kalau hanya hidung ringsek kan masih bisa jalan Dan dapat menunjukkan tempatnya Keringat dingin menghias ujung hidung juragan jik Katanya dengan cemberut Orang yang hidungnya ringsek juga takkan menemukan beliau Bagaimana jika sebelah matanya dicolok keluar desis yaumawah Itu, itu, mungkin metabuta sebelah juga tidak jadi soal Tapi laki-laki hanya ada satu yang tidak boleh hilang Karena hanya itulah modal utama setiap laki-laki tulen Hanya dengan itunya dia dapat menunjukkan kejantanannya Bercucuran keringat di jidat juragan jik Badan pun basah oleh keringat dingin Mulutnya megap-megap tidak mampu bicara Dia ingin hidup normal Ingin menjadi pejantan di atas ranjang Alat vital adalah benda yang tidak boleh kurang Sekarang apakah sudah kau ingat Dimana kira-kira aku dapat bertemu dengan beliau Desak siau majuragan jik tergagap Sudah, sudah ingat Tapi lepaskan dulu cekalanmu Supaya aku dapat mengingat-ingat dengan lega Berapa lama kamu mengingat Tanya si yaumah sebelum juragan jik buka suara Seorang sudah berkata di luar pintu dengan suara hambar Tiga tahun juga dia tidak akan bisa mengingatnya lagi Yang bicara adalah suara perempuan Namun berbeda dengan suara perempuan umumnya Suara perempuan yang satu ini gede dan rendah lagi berat Yang luar biasa adalah sepasang kaki perempuan yang satu ini gede sekali Lebih besar dari kaki laki-laki yang paling besar Setiap manusia punya kaki Demikian pula perempuan Namun kaki juga beraneka ragam bentuknya Ada yang elok Tapi ada juga yang jelek Ada yang halus juga tidak sedikit yang kasar Terutama kaki kaum petani yang setiap hari kerja di sawah ladang Bukan saja jelek Bentuknya mirip wortel yang sudah kering kepanasan Ajaib adalah sepasang kaki perempuan yang satu ini Bentuknya mirip dua buah kapal Kalau dia tidak memakai sepatu Umpama tidak tahan buat orang menyeberang sungai Sedikitnya dapat dibuat tayunan tidur seorang bocah Jika orang belum pernah melihat perempuan yang satu ini Orang pasti bilang mimpi pun tidak mengira Kalau di dunia ini ada sepasang kaki perempuan segede itu Selakanya kaki segede itu justru tumbuh di badan seorang perempuan Kini si Yauma menyaksikan sendiri Meski sudah menyaksikan sepasang kaki perempuan segede itu Namun dia masih kucek-kucek mati segala Seperti tidak percaya apa yang dilihat matanya Maklum, perempuan yang gede kakinya ini bukan lain adalah Liu Kim Lian atau Liu Toaga Liu si kaki gede Kenyataan bukan hanya sepasang kaki Liu Kim Lian saja yang gede Mulutnya juga besar dan lebar Bibirnya tebal seperti mulut ikan gurami Matanya yang bundar besar mengawasi si Yauma dengan mendulik Seolah-olah si Yauma ingin dilitelannya bulat-bulat Melihat kaki, mulut dan tampang serta perawakan perempuan yang satu ini Si Yauma ingin muntah Sambil bertolak pinggang Berlagaknya besar Liu Kim Lian mengawasi si Yauma Dari kepala sampai ujung jari Seakan-akan sedang memilih telur bebek Beberapa kejap kemudian dia bersuara pula Kalau kamu ingin bertemu dengan Cunggo Taya Hanya ada satu orang dapat mengajakmu ke sana Siapa tanya Si Yauma Liu Kim Lian mengangkat tangan Jarinya yang gede seperti lobak menuding hidung sendiri yang berbentuk terong Aku katanya tegas Diam-diam Si Yauma mengeluh Namun ia bertanya Kau mau membawaku tapi kamu harus menerima satu syaratku Ucap Liu Kim Lian Apa syaratnya Tiang Tui telah kalian bunuh Maka selanjutnya kau harus jadi lakiku Sekali raih Si Yauma menjinjing Juragan Jik Serunya gugup Orang ini pandai bicara Berbadan kuat dan burungnya juga masih berfungsi Juragan Hotel Pintar cari duit Kalau dia menjadi lakimu adalah pilihan yang paling tepat Sebelum Si Yauma bicara habis Juragan Jik sudah menggeleng kepala Dan meronta-ronta Aku tidak mau Aku tidak setimpal Si Yauma tidak memberi kesempatan orang banyak bicara Sekali raih dia sambar kain pembersih meja terus Dijajakan ke mulutnya Nah, ku serahkan dia kepadamu Kau mau tidak aku tidak mau Sahut Liu Kim Lian menjenek Lo, dia juga laki-laki tulen Meski agak tua tapi belum menikah Lalu laki macam apa yang kau idamkan Aku menaksir kau Seru Liu Kim Lian Tahu-tahu tubuh yang gembrot itu Menubruk Si Yauma bagai puncak gunung Yang mendada ambruk menindih turun ke bawah Jangan kira tubuhnya gembrot dan kaki gede Ternyata gerak geriknya enteng lagi lincah Begitu mementang kedua lengan Seperti elang menubruk kelinci Jari-jarinya mencakar ke depan Untung Si Yauma bukan kelinci Sebelum jari-jari tangan segede lobak itu meraih tubuhnya Sambil mengendap tubuh Tinju Si Yauma menjotos tumpukan daging di muka orang Gemuk ini tumpukan daging bundar yang mirip terong Peduli benda apa daging gemuk bundar itu Bila jotosan Si Yauma memukulnya Siapapun pasti tak kuat menahannya Sayang sekali Si Yauma melupakan satu hal Dia lupa kecuali kakinya gede Mulut Liu Kim Lian juga besar dan lebar Begitu tinjunya menjotos tiba Liu Kim Lian membuka mulut Hingga tinju Si Yauma menerobos masuk ke mulutnya Si Yauma dijuluki kuda binal Maksudnya kuda muda yang suka mengumbar amarah Kuda yang suka marah Juga kuda yang suka berkelahi Demikian halnya dengan Si Yauma Lantaran sebab yang aneka ragam Dia sering berkelahi dengan berbagai corak manusia Oleh karena itu Terhadap jurus silat dari perguruan Atau partai manapun di dunia ini Serangan yang aneh dan lucu sekalipun Sudah dilihat dan dihadapinya langsung Tapi tak pernah terbayang dalam benaknya Bahwa Liu Kim Lian akan menghadapi Pukulan tinjunya dengan akal yang sederhana Tapi manjur Si Yauma merasa tinjunya Menjotoh setumpuk tanah liat yang busuk tapi panas Selakanya tanah liat ini bergigi tajam Begitu tinju menyelonong masuk mulut Urat nadinya pun tergigit kencang Sebelum Si Yauma mampu berkutik Lengan sebesar paha itu sudah memeluknya kencang Muka Si Yauma terbenam di tengah dua gumpal bukit bergantung yang besar hingga susah bernapas Baru sekarang Si Yauma sadar dan mengerti Persoalan apa yang paling mengerikan dibanding kematian Di peluk perempuan gemrot macam Liu Kim Lian Merupakan pengalaman yang mengerikan Kejadian yang lebih menakutkan daripada mati Apalagi kalau dipaksa menjadi lakinya Wah, siapapun takkan berani menanggung akibatnya Sayang sekali dalam keadaan seperti ini Ingin mati juga tidak mungkin lagi Bila seseorang sedang mengulung benda dalam mulutnya Apakah orang itu masih bisa tertawa ngakak? Liu Kim Lian bisa Loroh tawanya dapat membuat pendengarnya menguras isi perutnya Selakanya lagi Jari-jari Liu Kim Lian segede lobak itu bergerak nakal Menggerayangi tubuh Si Yauma Apadahal muka Si Yauma terbenam di tengah gundukan daging Kenyal lagi tebal di dada Liu Kim Lian Walau mati tidak bisa melihat Tapi dia merasa kalau Liu Kim Lian membopong dirinya ke kamar terbesar Yang kemarin ditempat tilan-lan Ranjang yang ada di kamar ini juga nomor satu Apa yang akan terjadi setelah Si Yauma dibopong masuk kamar? Anda dapat membayangkan sendiri Untung nasib Si Yauma mujur Kejadian yang lebih fatal tidak menimpa dirinya Karena begitu melangkah masuk kamar Liu Kim Lian terus roboh Bukan roboh di atas ranjang tapi ambruk di lantai Bagai segunduk tanah berbukit yang mendadak longsor Berbareng darah juga menyemprot dari urat nadi besar di belakang lehernya Menyiprat dinding, munkrat di atas ranjang Fisik perempuan gemprot ini memang kuat luar biasa Meski sudah terluka parah dan ambruk di lantai Tapi dia masih kuat meronta dan siap menubruk dengan rawungannya yang keras Tapi sebelum sempat berdiri, ulu hatinya kembali terbacok bolong Bacokan yang parah dan fatal akibatnya Seperti diketahui, Si Yauma dipeluk kencang Kedua tangan pun tidak mampu digerakan Apalagi tidak memegang senjata Lalu siapa penyergap dan pembunuh Liu Kim Lian alias si kaki gede ini? Ini Si Yauma gelagapan, kaget oleh kejadian yang tidak terduga Akulah yang membunuhnya Orang itu berkata kalem Tangannya memegang sebilah bendal lebar Pisau besar dan lebar itu biasanya untuk merajang sayur di dapur Hanya dengan pisau dapur mampu membunuh Liu Kim Lian Macam apakah pembunuh ini? Liu Kim Lian bukan jago lemah Kepandaiannya amat tinggi Tidak mudah seseorang menyerangnya roboh meski dengan menyergapnya Kalau orang itu tidak dicurigai atau sudah dikenalnya baik Dan hanya seorang yang sudah dikenal baik Yang tidak diduga akan membokong saja yang mampu merobohkannya dari jarak dekat Apalagi Liu Kim Lian sudah kebelet Sudah dirangsang nafsu setelah memperoleh mangsa yang akan dapat melampiaskan birahinya Maka pedagang atau pemilik hotel yang dianggap tidak berbahaya itu dengan mudah berhasil membokongnya Darah masih menetes di ujung pisau dapur itu Pisau masih berada di tangan Jura Ganjik Siauma mengawasi pisau itu Mengawasi tangan Jura Ganjik Sejak berada di hotel ini Sudah beberapa kali Siauma berhadapan dengan Jura Gan hotel ini Namun hanya wajah orang yang selalu ia perhatikan Mimik tawa yang ramah serta tutur kata yang lemah lembut Pandai menarik perhatian dan simpati orang Tidak heran kalau berdagang di longsan yang liar dan jarang dikunjungi orang luar ini Dia masih dapat bertahan hidup Yang bentuknya lebih kecil dan bundar Jadi mirip dahan pohon yang bercabang Siauma menarik nafas lega Ternyata kau adanya Ya aku Ucap Jura Ganjik pendek tanggal 13 bulan 9 Hari sudah larut malam Kentongan keempat sudah lewat Kabut amat tebal Di tengah kabut tebal itu Siauma berjalan berendeng dengan Jura Ganjik Kabut begitu tebal Dalam jarak tertentu mereka tidak bisa melihat keadaan sekelilingnya Maka Siauma takut ketinggalan Secara ketatia mengikuti langkah Jura Ganjik yang menunjukkan jalan Apalagi Siauma merasa pedagang yang memiliki hotel ini agak misterius Kiblatnya susah diduga Setelah setian jauh mereka berjalan tanpa bicara Akhirnya Jura Ganjik buka suara Tahukah kau persoalan apa yang paling sial kualami selama hidup sial Karena nenek itu Jura Ganjik menghela nafas panjang Lalu berkata dengan gegetun Ya, tapi nasibku menjadi baik lantaran aku mengenalnya Loh, kok lucu? Tanpa bantuannya, mungkin sekarang aku berdagang di akhirat Maka kau ingin membalas budi kepadanya? Ya, dan karena itu sampai sekarang aku masih hidup Kalau tadi Siauma benar-benar dipaksa menjadi lakinya Liu Kim Lian Kecuali menumbuhkan kepalanya ke dinding hingga pecah Apapula yang dapat ia lakukan? Walau dalam hati Siauma amat berterima kasih atas pertolongan orang Namun lahirnya dia tetap bersikap angkuh Tidak mau mengucap terima kasih Maka Siauma bertanya Jalan kemana yang sedang kita tempuh sekarang? Terserah jalan apa yang kau inginkan? Terserah kepadaku kalau jalanmu benar Arahnya tepat Jalan itu akan merupakan jalan hidup yang dapat kau tempuh di longsan Kalau aku salah jalan maka kau akan terjun ke akhirat bersamaku Selaksa tahun juga takkan bisa menitis lagi Siauma maklum arti ucapan juragan jik Tapi bertanya lagi Kecuali Raja Akhirat Siapa lagi yang bisa menyeret aku ke neraka? Masih ada satu raja Raja yang berkuasa di longsan Sudah jelas dan gamblang maksud ucapan juragan jik Namun Siauma ingin tahu lebih jelas Siapakah raja yang berkuasa di sini Raja Gunung Serigala Sahut juragan jik Waktu bicara nadanya menaruh rasa hormat dan segan Kecuali Raja Akhirat Di daerah longsan kekuasaannya lebih besar dibanding Raja Akhirat Setiap jalan tentu ada ujung dan pangkalnya Ujung jalan ini ternyata berada di puncak gunung Kabut tebal di bawah kaki Bila Siauma mendungak ke atas Yang terlihat adalah langit biru Seng Surya sedang memancarkan cahayanya di ufuk timur Cahaya benderang menyinari jagad raya Berdebar jantung Siauma Tanggual berapa hari ini tanggal 14 Sahut juragan jik Siauma menengadah Tempat apa di depan itu Itulah Istana Raja Gunung Serigala Kini Siauma sudah percaya juragan jik 100% akan bantuannya Tapi apa yang dia lihat di depan sana Hakikatnya tidak mirip Istana Raja atau keraton segala Di puncak gunung setinggi ini Ternyata juga tumbuh aneka ragam jenis kembang Kembang kecil-kecil yang berwarna-warni Kelompok demi kelompok Berjajar dan berpetak-petak membelakangi pagar bambu Di balik pagar bambu yang rapat dan tinggi itu kelihatan ada bangunan gubuk kayu Seorang tua yang timpang dan bungkuk Dengan rambut, jenggot dan alis yang sudah ubanan tengah sibuk menyapu di Halaman Menyapu kelopak kembang yang rontok di jalanan kecil itu Saat itu musimnya bunga berguguran Jalan kecil berliku itu berbatu kerikil Tapi juga penuh ditaburi kelopak-kelopak bunga Siauma berdua beranjak di tengah taburan bunga-bunga yang rontok itu terus maju ke depan Dalam jarak belasan tombak Jura Ganjik sudah menghentikan langkah Lalu menjurah Katanya pada Siauma Sampai di sini aku mengantar kau Apa di tempat ini aku dapat bertemu dengan beliau Tanya Siauma juga belum tentu Sahuk Jura Ganjik Lalu dengan menyengir tawa dia menambahkan Di dunia tiada sesuatu persoalan yang mutlak dapat dibereskan Mutlak berhasil dan sukses Aku sudah bekerja sekuat tenaga membantumu Apakah kau dapat bertemu dengan beliau? Tergantung peruntunganmu Siauma memaksakan diri untuk tertawa Aku mengerti Kalau aku tidak berhasil menemui beliau Mungkin disinilah tempat kuburku Angin menghembus lalu membawa harumnya bau kembang dan gedauanan yang mengering Di bawah langit terbentang gunung gemunung yang menghijau permai Kalau seseorang mati dan dapat dikebumikan di tempat seindah ini Maka kedatangannya di sini tidak terhitung percuma Tapi bagaimana dengan Siaulin? Jura Ganjik menatap sesaat lamanya Lalu dengan merendahkan suara ia berbisik Satu hal perlu kubocorkan rahasia ini padamu Siauma pasang kuping Siap mendengar penuh perhatian Kalau ingin berjumpa dengan Cunggo Taya Bersikaplah hormat Sepan dan mengalah kepada orang tua bungkuk yang lagi menyapu kembang itu Siauma mengangguk tanpa bicara Ia jabat tangan Jura Ganjik serta menggenggamnya erat Tangan kanan Jura Ganjik yang berjari tuju itu terasa dingin dan berkeringat Kudoakan kau akan berhasil Demikian kata Jura Ganjik lirih Semoga bertambah maju usahamu Kakek tua itu terus menyapu Bekerja penuh perhatian Tidak peduli keadaan sekelilingnya Tidak pernah mengangkat kepala atau menoleh Dengan langkah lebar Siauma menghampirinya Lalu menjurah hormat Sapanya selamat bertemu pak tua Aku yang rendah Siauma Kedatanganku mohon bertemu dengan Cunggo Taya Kakek bungkuk itu tetap asik bekerja Menyapu penuh perhatian Entah tuli atau sengaja pura-pura tidak mendengar Aku datang dengan maksud baik Jelasnya mengantar kado Demikian Siauma menjelaskan Orang itu tetap tidak peduli Sapu di tangannya terus bergerak Sesaat kemudian mendadak ia bersuara kreng Bicaralah dengan berlutut Lalu masuklah dengan merangka Siauma tak berani melalaikan pesan jurah ganjik Meski dongkol ia berlaku sabar dan ramah Terhadap orang tua bungkuk ini Kalau menuruti adat Siauma biasanya Orang tua ini sudah dihajarnya sampai sekarat Tapi kali ini ia masih bisa berlaku tenang dan wajar Siapa yang kasuruh berlutut tanyanya melengat Kecuali dirimu Masih ada orang lain disini Tanya orang tua itu Mendadak Siauma meraung besar Kentut makmu busuk Siauma sudah siap menerjang ke dalam Tanpa peduli akibatnya Tinjunya sudah teracung di atas kepala Tak terduga kakek tua beruban dan bungkuk itu Mendadak tertawa gelimalah Perlahan mengangkat kepala Sorot matanya yang redup Seperti amat lelah Sesaat ia mengawasi dengan pandangan Seperti menertawakan pula Sudah tentu Siauma tidak tega Menggerakkan tinjunya Sesaat ia berdiri tertegun Orang tua itu menekuk jari Seperti menghitung Sudah lima puluh tahun Aku tidak pernah mendengar orang bilang Kentut makmu busuk Kini ku dengar dari mulutmu Apa tidak pantas aku merasa geli dan lucu Jengah muka Siauma Usia orang tua ini pantas menjadi kakeknya Terhadap orang tua memang tidak pantas Dirinya berlaku kasar dan kurang ajar Orang tua itu berkata pula Masuklah lurus lalu belok ke kiri Di sana kau akan dihadang sebuah pintu Ketuklah tiga kali lalu dorong daun pintu Dan masuklah Habis bicara orang Tua ini menggerakkan sapu Dan bekerja lagi dengan asik Padahal pohon kembang di sini Amat banyak dan luas Di musim rontok begini Sapu di sini rontok di sana Sehari penuh bekerja juga Takkan bisa punya habis Kelopak-kelopak kembang itu Ingin Siauma bicara lebih jauh Namun sepatah kata pun Tidak terucapkan olehnya Sesuai petunjuk orang tua Ia menyusuri padar bambu Dan masuk ke dalam Ketika ia menoleh lagi ke belakang Bayangan orang tua itu sudah tidak kelihatan Pintu kecil yang dimaksud Ternyata berada di tengah kerumunan kembang juga Siauma mengetuk tiga kali lalu Mendorong daun pintu dan melangkah masuk Kubuk kayu ini tidak besar dipandang dari luar Namun keadaannya amat bersih dan terawat baik Begitu berada dalam gubuk Terlihat oleh Siauma seorang duduk di bawah jendela Membelakangi dirinya Tampaknya orang ini sedang asyik Memperhatikan segulung lukisan Setelah menjurah hormat Siauma menyapa Cunggot kaya orang itu diam saja Tidak mengaku juga tidak menyangkal Sesaat kemudian malah balas bertanya Untuk apa kau ke sini mengantar kado Sahut Siauma kado Macam apa kadomu ini Sepasang tinju Tinjemu Betul Apa gunanya sepasang tinju itu Tinju untuk memukul orang Menghajar orang yang harus dipukul Setiap manusia punya tinju Tinju siapa saja dapat memukul orang Kenapa aku harus menggunakan tinjumu Tinju bukan sebarang tinju Pukulan juga pukulan luar biasa Pukulanku lebih tepat dan telak dibanding pukulan orang lain Baiklah Aku ingin membuktikan Boleh kau pukul dua kali kepadaku Baik Sahut Siauma Tanpa pikir ia melompat maju Lalu melayangkan tinjunya Terlebih dulu Siauma melompat ke muka orang Lalu membalik dan menggenjot hidung orang Bukan Siauma suka memukul hidung orang Soalnya orang ini membelakangi dirinya Dia tidak mau menyerang orang dari belakang Setelah lompat ke depan orang Lalu melontarkan serangan Sudah tentu gerak-geriknya agak lamban Pukulan Siauma luput Begitu tinju Siauma menjotos Tubuh orang itu melambung tinggi ke atas Lalu melayang turun beberapa meter ke sana dengan enteng Hih, kau teriak Siauma kaget Dia kenal orang tua ini bukan Cunggol Taya Tapi Pokken, serigala tua Pokken Pokken mengawasinya dengan pandangan ramah dan geli Kau tidak pernah menyerang orang dari belakang Ya, tidak pernah Bagus, laki-laki jantan Puji Pokken sambil langkat jempol Mendadak ia menuding daun pintu di belakangnya Ketuklah lima kali Dorong daun pintu lalu melangkah masuk Bentuk bangunan di belakang pintu lebih lebar memanjang Di pojok rumah ada sebuah dipan rendah Di atas dipan tidur miring seorang Dia juga membelakangi pintu Entah sedang tidur atau hanya bermalas-malasan saja Siauma menjura baru menyapa Cunggol Taya bukan Orang itu bersuara pendek Siapa kau tanya Siauma seorang yang ingin dihajar Jadi kalau aku ingin bertemu dengan Cunggol Taya Aku harus menghajarmu dulu Betul, orang itu tetap berbaring miring Membelakangi Siauma terserah tempat mana Di tubuhku yang kau incar, boleh pukul sesuka hatimu Baik, seru Siauma dengan mengepal tinju ia menerjang Sebetulnya Siauma dapat memukul punggung atau tengkuk orang Entah pinggang atau pantat juga bisa Di setiap sasaran itu hiatu atau urat nadi yang berbahaya di tubuh manusia Dengan berbaring miring begitu Tempat-tempat penting itu terbuka lebar Bila terkena jotosannya, tanggung orang ini tak bisa bangun lagi Tapi tempat-tempat itu bukan sasaran utama Siauma Kali ini Siauma memukul dinding, tembok di depan orang yang berbaring ini Begitu tinjunya menjotos, dinding yang terbuat dari papan itu menjadi bolong dan tembus Pecahan kayu munkrat dan membalik mengincar muka orang yang berbaring itu Terpaksa orang ini melompat menyingkir Setangkah stupai tubuhnya melejit ke atas lalu terapung di udara Siauma juga menjejak kaki melompat ke atas, di tengah udara Pukulan dilontarkan menghajar muka orang Yang diincar kali ini bukan hidung Maklum dalam keadaan terapung dan susah mengerahkan tenaga Siauma tidak yakin genjotannya dapat menghajar hidung orang dengan telak Tapi wajah orang merupakan sasaran yang gampang diincar Jadi sekenanya saja asal muka orang dapat dipukulnya penyuk Posisi orang itu juga amat kritis karena tubuhnya juga terapung di udara Jadi susah berkelit juga kehabisan tenaga Maka belang tubuhnya terpukul mencelat dan belum menumbuk dinding